Hari ini temen aku cari wallpaper untuk renovasi aku Ayo siapa yang suka belanja disini Dimana lagi kalau bukan di Oke langsung aja ini ada di lantai 1 Ini baru pintu masuk aja udah disambut dengan estetiknya bunga yang cantik-cantik kayak gini Untuk harga-harga di Mr. DIY itu murah-murah ya Dan sangat terjangkau Nah ini aku udah pilih-pilih bunga Lanjut ke lantai atas Lantai 2 Ini totalan ada lantai 3 ya Nah ini yang lantai 2 ada aksesoris atau alat perabotan Oke lanjut Ini aku udah naik di lantai atas Lantai 3 Ini ada wallpaper sama alat-alat sekolah Setelah udah beberapa kali milih Akhirnya aku udah ketemu sama pilihan aku Ya ini wallpaper bata Bata kasan Ini aku ambil 3 lembar aja Ini satu lembarnya seukuran 60 cm berapa kali berapa Aku kurang tahu nanti di akhir video ada nanti cara pemasangannya Dan disitu kelihatannya Wallpapernya tuh lebarnya seberapa Oke yang terakhir aku belanja toples Tadi tuh aku udah pilih-pilih yang ukuran sedang Tapi susah diambil Jadi aku pilih yang kecil So kalian wajib ya belanja disini Pokoknya disini tuh harganya murah meriah Oke belanjanya udah ini mau bayar Langsung pulang Nah ini udah sampai rumah Oke lanjut Ini posisi dapur sebelum aku bongkar ya Ini hari esoknya Yang pertama yang dibongkar duluan itu Tunggu kompornya Ini yang bongkar atau tukangnya tuh Keponakan suami aku Jadi dia tuh Ngerjainnya tuh setelah pulang kerja Karena dia tuh mau Sisa waktu atau paru waktunya itu Buat ngerjain dapur aku Lumayan katanya buat tambah-tambahan uang masak Karena dikerjainnya tuh sepulang kerja Jadi dia tuh cuma 1 jam 2 jam aja Nah ini yang kedua Udah dibongkar Bagian cuci piring atau tempat whatsappel Untuk waktunya memang agak sedikit lumayan lama Hampir 1 mingguan kalau nggak salah Nah ini yang ketiga harinya Dia udah pasang keramik Sebenernya tuh aku tupainnya tuh dibongkar semua Terus diratain gitu Disamain Berhubungan budget aku Dari upah content creator tuh nggak cukup Jadi cuman direnovasi keramiknya aja Oke ini udah hari keempat Semuanya udah dipasang keramiknya Tinggal dibersihin Sama dirapihin Terus nanti wallpaper yang lama ini Bakalan aku copotin dulu Sama itu yang sisa keramik yang biru Yang kecil-kecil itu Nanti bakalan dipasang lagi Sama tukangnya Untuk budget yang aku pakai Untuk renovasi dapur Nanti aku cantumin ya Di deskripsi Nah ini udah dipasang wallpaper Semuanya udah jadi Udah bersih udah rapi Ini lagi dipasang wallpaper Sama pak suami Ini tuh hari kelimanya Nah untuk wallpapernya Keliatan kan Ini satu lembarnya aja udah lebar 60 kali berapa gitu Kata pak suami aku kurang tahu Intinya 1 meter kurang sedikit Doang gitu ukurannya Kenapa aku pilih Wailpaper batak kasar ini Karena untuk cara masangnya tuh Gampang banget Enggak kayak waktu Wailpaper yang dulu Yang lama yang aku pakai Itu susah Enggak ribet Karena bahannya tuh terlalu tipis Kalau ini kan dia tebel Jadi gampang masangnya Oke untuk pemasangan Wailpapernya udah selesai Udah jadi Dapur aku udah cantik Udah estetik Hmm pokoknya seneng banget Ini mah bakalan Betah banget nih Masak di dapur Tambah semangat lagi Kontennya Oke videonya Sekini dulu Aku pamit undur diri Terima kasih Bye bye